Saudara Samsat Kendari bersama tim gabungan Polri, Pol PP dan Dinas Perhubungan Kendari hari ini mengelar sweeping atau razia pajak kendaraan bermotor baik kendaraan roda 4 dan roda 2. Di jalan bypass lepo-lepo rencananya razia ini akan dilakukan rutin hingga Desember mendatang di 4 titik wilayah kota Kendari. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Samsat Kendari melaksanakan kegiatan sweeping atau razia kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 di pinggir jalan bypass lepo-lepo. Agenda ini rencananya akan dilaksanakan rutin oleh tim gabungan hingga akhir Desember mendatang. Kepala UPTB Samsat Kendari Ramlah mengungkapkan nantinya petugas Samsat dan tim lainnya akan merazia kendaraan roda 4 dan roda 2 di 4 titik lokasi kendari. Salah satunya di kawasan bypass lepo-lepo, razia yang dilakukan ini sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya. Apalagi pihaknya sudah memberikan akses ke pengurusan administrasi kendaraan dengan mudah. Dari catatan Samsat Kendari, pencapaian pajak kendaraan mencapai 21 persen dari target yang ditetapkan. Kami melakukan operasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor, di mana kami berkolaborasi bersama dari Minas Perhubungan, KOPT, 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 dan kami sendiri dari KOPT Samsat, KOPT, KOPT. Yang payah untuk meningkatkan kelahan ini, optimalisasi pajak kendaraan bermotor, di mana dari target kami yang sudah ditentukan, baru 21 persen pencapaian dari pajak kendaraan bermotor. Siapa-siapa yang disidak ini? Jadi ini adalah wajib pajak yang berkendaraan, jadi kita melihat pajaknya, jadi tujuan kita ini untuk melakukan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Jadi mekanismenya seperti biasa, setelah kami meriksa surat-suratnya, apabila tidak membayar pajaknya, kami melalui bersama tim gabungan kita untuk melaksanakan tugas. Setelah itu, ada teman-teman bagian yang bisa mengestimasi jumlah pajak kendaraan, berapa pajak yang harus dibayar ke masyarakat ini. Dengan adanya sweeping, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya membayar pajak yang merupakan kontribusi untuk pembangunan Sulawesi Tenggara. Karina Syafitri, Muhammad Idris, melaporkan.